Pada hari ini, kita akan mempelajari tentang structure dan union. Pertama-tama, mari kita bahas mengenai structure. Apa itu structure? Structure merupakan suatu tipe data yang dapat menyimpan beberapa data dengan tipe data yang berbeda-beda sekaligus. Nah, maksudnya bagaimana? Sebelumnya mungkin kita telah mengenal beberapa tipe data primitif, yaitu integer, char, boolean, byte, float, dan double. Apabila kita mendekorasikan suatu variable dengan menggunakan tipe data primitif, kita hanya dapat menyimpan satu value saja pada satu variable yang kita dekorasikan tersebut. Sebagai contoh, misalnya di sini kita mendekorasikan variable number dengan tipe data integer. Maka, variable number hanya dapat memiliki satu value integer saja. Pada contohnya, value dari number adalah 15. Berbeda dengan tipe data primitif, apabila kita mendekorasikan suatu variable dengan menggunakan tipe data structure yang sudah kita definisikan, kita dapat menyimpan beberapa value pada satu variable yang sudah kita dekorasikan tersebut secara sekaligus. Sebagai contoh, misalnya mahasiswa. Mahasiswa dapat memiliki data berupa umur, nama, dan name. Apabila menggunakan tipe data primitif, setiap kali kita ingin menambahkan mahasiswa, kita harus mendekorasikan tiga variable yaitu umur, nama, dan name. Tentu saja, ini kurang efektif karena nantinya akan menghasilkan banyak variable. Lalu, bagaimana solusinya? Solusinya, kita dapat menggunakan structure. Di contoh ini, saya telah membuat structure mahasiswa. Structure mahasiswa ini dapat memiliki value berupa umur, nama, dan name. Umur, nama, dan name ini merupakan field. Jadi, structure mahasiswa ini memiliki tiga field yang masing-masing dapat diisikan oleh value. Apabila kita ingin menambahkan data mahasiswa baru, kita tinggal mendekorasikan suatu variable dengan tipe data structure yang sudah kita definisikan. Sebagai contoh di sini, saya telah mendekorasikan variable mhs1 dan mhs2 dengan tipe data serag mahasiswa. Baik mhs1 dan mhs2 masing-masing memiliki field berupa integer umur, array of charnama, dan array of charname. Nah, jadi intinya, structure itu merupakan suatu tipe data yang dapat didefinisikan sendiri oleh user. Dengan menggunakan structure, kita dapat menyimpan beberapa value pada satu variable secara sekaligus. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana cara deklarasi dan inisialisasi structure pada bahasa pemograman C. Di sini, kita buka dulu saja devc++-nya. Nah, di sini saya sudah membuka devc++. Pertama-tama, kita input dulu library-nya seperti biasa. Nah, setelah itu, apa yang harus kita lakukan? Pertama-tama, kita harus mendefinisikan structure-nya dahulu. Bagaimana cara mendefinisikannya? Kita dapat menggunakan keyword struct. Lalu diikuti dengan nama struct kita, misalnya mahasiswa. Setelah itu, kurung-kurawal. Nah, dalam kurung-kurawal ini, kita bisa memasukkan setiap apa saja yang kita butuhkan. Misalnya, integer umur dan array of char nama. Kalau definisi, kita dapat melakukan deklarasi variable dengan menggunakan tipe data structure yang sudah kita definisikan tadi. Nah, deklarasi ini ada dua cara. Pertama, definisi sekaligus deklarasi. Misalnya, ini kita sudah definisikan nih, serak mahasiswa kita. Di sini kita langsung tulis saja nama variablenya, misalnya mhs. Untuk cara dua, seperti tipe data pada umumnya, kita tulis dulu tipe datanya, yaitu serak mahasiswa. Diikuti nama variablenya, misalnya mhs1. Lalu, untuk inisialisasi juga ada dua cara. Cara yang pertama, kita bisa deklarasi sekaligus inisialisasi. Misalnya, kita deklarasi dulu. Trak mahasiswa. Kita mhs2. Nah, di sini kita dapat inisialisasikan field-nya. Harus buruk, Tani. Pertama itu umur, lalu nama. Bisa umurnya itu 19. Dan namanya itu Ani. Nah, cara kedua, kita dapat inisialisasi dengan mengakses field-nya satu persatu. Bagaimana cara mengakses field-nya? Kita dapat menggunakan operator dot. Contohnya, misalnya mhs1 dot. Nah, dengan operator dot ini akan ditampilkan mhs1 memiliki field apa saja. Di sini field-nya itu ada umur dan nama. Misalnya umurnya 19. Namanya. Misalnya budi. Untuk membuktikannya, kita print saja value-nya. Umur dari mahasiswa 1. Dan nama dari mahasiswa 1. Nah, dapat dilihat di sini. Umurnya 19 dan namanya budi. Nah, selain keyword struct, ada juga keyword typedef. Nah, apa itu keyword typedef? Typedef ini gunanya untuk memberikan alias pada struct kita. Jadi, apabila kita ingin dekorasi dengan tipe data struct yang sudah kita buat, daripada kita menulis panjang-panjang struct monster seperti ini, kita bisa memberikan alias. Misalnya di sini kita buat saja serak baru, misalnya data. Lalu field-nya misal angka. Dan car character. Nah, di sini kita dapat memberikan alias. Misalnya aliasnya itu D, D besar. Dengan memberikan alias ini, apabila kita ingin mendekorasikan satu variable dengan tipe data struct data. Misalnya di sini kita ingin dekorasi. Kita tinggal ketik saja aliasnya, yaitu D besar. Dan nama variablenya bisa data 1. Nah, di sini jika kita ingin mengakses field-nya, seperti biasa data 1. Di sini kita bisa melihat field-nya, yaitu angka dan karakter. Nah, seperti tipe data pada umumnya juga, kita dapat membuat array of struct. Dari itu kita juga dapat membuat struct pointer. Untuk struct pointer, kita dapat mengakses value-nya dengan menggunakan operator panah. Seperti ini. Nama. Lalu, kita juga dapat membuat nested structure. Apa itu nested structure? Nested structure merupakan struct dalam struct. Misalnya saja di sini kita sudah punya struct data. Lalu di dalamnya itu ada struct lagi, struct mahasiswa, nama variablenya MHS. Nah, ini yang kita sebut sebagai nested structure. Jadi, misalnya kita di sini akses saja data 1 dot. Di sini kita bisa lihat field-nya itu ada MHS dengan tipe data serak mahasiswa. Jika kita tulisin MHS, lalu dot lagi. Nah, di sini dapat menampilkan field dari MHS itu, yaitu ada nama dan umur. Jadi, data 1 itu punya field namanya MHS. MHS ini punya field namanya itu umur. Itu nested structure. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang union. Nah, apa itu union? Union sebenarnya sama seperti structure. Bedanya apa? Jika pada structure, setiap field-nya itu memiliki space tersendiri pada memory. Sedangkan kalau pada union, setiap field-nya tidak memiliki memory sendiri, melainkan saling sharing. Nah, maksudnya bagaimana? Jadi, union akan mengecek nih, field mana yang membutuhkan memory terbesar. Setelah menemukan, dia akan research memory sejumlah dengan field terbesar tersebut. Nah, agar lebih jelasnya, langsung balik aja ke defc++-nya. Di sini, kita definisikan dahulu union-nya. Nah, definisinya itu menggunakan keyword union. Lalu diikuti nama union-nya, misalnya siswa, kurung kurawal, lalu masukkan field-nya. Di sini, field-nya itu saya samakan dengan structure mahasiswa, yaitu umur dan nama. Nah, untuk membuktikan prinsip sharing-nya itu, kita print saja masing-masing size dari structure mahasiswa dan size dari union siswa. Nah, ini structure mahasiswa. Dan ini union siswa. Nah, apabila kita print, hasilnya adalah untuk structure mahasiswa, size-nya adalah 24 byte, sedangkan untuk union siswa, size-nya adalah 20. Mengapa demikian? Padahal field-nya kan sama. Jadi, pada struct, terdapat field integer umur. Itu, size-nya itu 4 byte. Sedangkan char itu, size-nya 1 byte. Dan di sini ada array of char, yang jumlahnya itu 20. Jadi, 20 byte. Totalnya adalah 24 byte. Maka, komputer akan reserve memory untuk variable yang dideklarasikan dengan strata mahasiswa ini sebesar 24 byte. Sedangkan untuk union siswa, dia akan cek dulu. Di sini, umur itu perlu 4 byte. Sedangkan nama perlu 20 byte. Dia akan ambil yang paling besar, yaitu 20 byte. Lalu di sini saya akan membuktikan prinsip sharing-nya. Misal di sini, kita deklarasikan saja. Contoh variable dengan tipe data union siswa. Misal S1. Lalu di sini akan saya masukkan, misal umurnya 18. Dan namanya itu, misal tono. Lalu kita print saja. Umurnya. Dan namanya. Nah, seperti yang kita lihat di sini, umurnya itu yang keluar adalah angka random. Padahal jelas-jelas di sini, kita sudah assign value untuk field umur adalah 18. Mengapa demikian? Karena memorinya itu sedang digunakan oleh field nama. Jadi, lalu bagaimana jika kita balik? Nah, apabila kita balik, maka yang terakhir menggunakan memorinya itu adalah field umur. Maka di sini umurnya benar 18, tapi namanya itu akan keluar random karakter karena space-nya itu sedang digunakan oleh field umur. terakhir. Terima kasih. selamat menikmati. selamat menikmati.